Tadi, eh sorry, 13 miliar, yang Pak Kwon ada kemudian pembayaran juga untuk coupling regency. Iya, tapi kan ini... 5 miliar, ini 5 miliar untuk dua-duanya atau masing-masing coupling itu? 2,5 miliar, 2,5 miliar, jadi totalnya 5 miliar rupiah. Jadi totalnya 5 miliar rupiah ya? Betul. Masih aset ya, kalau aset pesawat ada nggak yang dimiliki? Gossip. Oh itu gossip ya? Iya. Seperti yang lagi viral sekarang kan banyak gosip-gosip. Gossip, jadi pesawat itu nggak ada. Tidak ada. Kalau yang rumah di Australia tadi bentuknya sewa tadi. Sewa. Ijin yang mulia, tadi ada pertanyaan JPU yang belum saya jawab. Yang soal di BIP saya ada penulisan dolarin dolar. Laki ngapain? Mau jawab lagi? Ya, sebentar nanti kalau. Ya? Ini mau dilanjutkan. Ya, ya. Saudara mau JPU tentang Bu Elina. Oh ya, saya Bu Elina. Yang belum saya tanya kenapa tadi? Tadi yang dibaca kan bahwa saya sudah menjawab yang ada perkataan dolarin do. Ya. Jadi pertanyaan tadi kan saudara sudah jawab ya? Bagaimana saya tahu? Ya. Jadi saya tahu itu setelah saya ditahan bersama dengan Pak Robert Indanto, Bapak Robert langsung mengatakan kepada saya, bahwasannya saya bertransaksi itu bukan hanya dengan kuantum. Juga dengan dolarin do, mekarin do, intipal utama, dan poresin do. Kenapa cuma kamu yang ditahan? Jadi saya tahu itu dari dia, begitu. Oke, tadi sudah dijawab saya seperti itu ya. Ya. Jadi kenapa saya jawab dari dolarin do? Seperti itu ya. Ya. Itu sudah terjawab ya. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Bu siapa? Bu Sander Dewi. Ya, terkait... Pernah naik pesawat jet enggak? Pernah. Bersama Tandawa, Pak Armin? Betul. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Hongkong. Tahun berapa? 2019, Desember. Pembayarannya? Pak Arfi. Saudara masih ingat atau tahu berapa total pembayaran untuk sewa itu? Saya tidak bertanya. Ini pelang-pelangnya penyewaannya? Iya, betul. 2019 ya? 2019. Cukup? Sementara kami di Kepala Cabang. Satu tahun dua bulan. Satu tahun dua bulan. Kalau di menjadi Kepala Cabang itu, apa yang dilakukan persiapannya sebelum menjadi Kepala Cabang? Ada persiapan enggak? Training apa gitu yang pengetahuan terkait dengan bisnis proses dan lain sebagainya? Itu paralel. Paralel? Apa itu? Yang dikasih apa? Training by doing, Pak. Jadi sambil kita melakukan. Iya, jadi yang mengirim adalah kuantum, yang menerima adalah kuantum. Oh tidak, Pak. Jadi yang benar bagaimana? Ini makanya saya bicara sesuai dengan BAP saya, Pak. Enggak, yaudah. Enggak usah ngomong gitu lah. Iya. Sekarang saudara ngomong dengan saya, bukan dengan berita acara, ya. Siapa? Yang mengirim siapa sekarang kenyatanya? Pak Tamron, Pak. Pak Tamron, ya. Yang menerima? Kuantum, Pak. Itu jawabannya. Dituliskan dalam selipnya, pengirimnya kuantum, penerimanya kuantum. Benar ya. Yang memerintakan, Pak Tamron, ya. Pak Tamron, Pak. Siapa? Apakah saudara yang menulis bahwa yang pengirimnya adalah kuantum? Sudah dari Pak Tamron, Pak. Enggak. Yang menulis. Yang menulis? Yang di... Dari Nasa, Pak, Pak. Yang menulis? Benar. Iya, Pak. Itu jawabannya gimana? Dia disumpah, loh, ya. Keterangan beda-beda. Kita lihat di BAP yang menuliskan yang bersangkutan. Yang diberita acara, yang menulis adalah saudara. Saya... Dari Bang Mandiri. Yang menuliskan itu tambahan untuk melengkapi NBWP, Pak. Wah, gimana sih? Saudara yang jelas, Pak. Iya, Pak. Maaf ya, dari semua saksi ini yang agak rumit dikit, saudara. Yang lainnya, enang-kenang aja, ya. Malah ada yang mau menjawab lagi, ya. Saksi Helena, malah over, kan gitu, ya. Tapi, enggak apa-apa. Ini persidangan ya, seperti ini, ya. Coba, saksi yang benar, bagaimana sih? Jadi, slip itu... Enggak. Yang menulis siapa? Yang menulis dari Pak Tamron, Pak. Ditulis apa di situ? Nama... Pengirimnya? Penaraman dan penerima, Pak. Enggak. Pengirimnya ditulis siapa? Pengirimnya, Wantum, Pak. Wantum, itu. Yang menulis, Pak Amron, saudara. Dari Pak Tamron, Pak. Pak Tamron yang memberitakan saudara, apa yang Pak Tamron yang menulis? Tapi yang menulis adalah saudara. Bingung enggak? Itu dua hal yang berbeda, loh. Itu dari... Kita bantu melengkapi, Pak, sesuai dengan WA chatnya itu, Pak. Itu, coba. Seperti itu. Saya melihat ada keterangan yang berbeda. Antara menulis sendiri, antara diperintahkan. Itu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, saya memohon... Yang benar bagaimana ya? Coba pahami ya pertanyaan saya. Saya enggak akan ngulangin lagi ini terakhir ya. Jadi, saudara diperintahkan Pak Tamron itu apa? Menulis atau gimana? Untuk melakukan transaksi. Ya, bukan. Transaksi sudah. Yang di dalam penulisan ini... Mulia, nanti ketika saudara bertanya. Ya, makanya saya menyampaikan keberatan itu. Dan saudara sudah menanyakan ke Helena bahwa rentang waktunya ya. Ya, dan kemudiannya bilang... 18 sampai 2020. 22. 18-20 ya. Atau saudara lupa? Yang dipercindahan itu saya tahu kontrak kerja dari hasil... Dari fakta persidangan saya ya, mulia. Saya selalu mendengar kerjasama PT Semater itu 2018 ke 2020. Udah, udah seperti itu. Dari yang ditunjukkan 2023 gitu. Ya, simpulkan. Oke, terima kasih yang mulia. Lalu, pertanyaan terakhir buat Bu Helena dari saya. Yang saya pahami ya, ketika kita ingin nuker duit ya ke money changer. Itu kan, tadi saudara sebut teli. Teli itu kan mesin hitung yang manual. Teli 2016. 8 November 2016. Dan dalam perjalanan 2016 sampai sekarang, Ibu dikawinan dua anak, Ibu. Betul. Laki-laki dua-duanya. Iya. Umur 6 dan 5 tahun ya. Sekarang udah kelas berapa, Bu? Yang paling besar. Yang paling besar, kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Yang kecil udah sekolah? Sudah. Masih TK. TK besar. Selama Ibu ya, dalam bahasa perkawinan dengan Pak Harfi. Apa yang kemudian Ibu lihat dari segi personality-nya Pak Harfi yang bisa, yang paling deket tuh apa? Misalnya, apa sih yang, karena saya banyak dengar, misalkan Pak Harfi itu adalah orang yang generous, ringan tangan, dia bantu orang, gak ngeliat-ngeliat siapa. Apakah itu pengalaman itu juga Ibu alami pada masa perkawinan maupun sebelum perkawinan? Betul. Saya semakin hari semakin mencintai suami saya karena saya sangat mengagumi sifat suami saya. Karena suami saya ini yang bikin saya komplain setiap hari kedua, dia terlalu sering menolong orang lain. Tapi memang ini adalah sifat bawaan dari suami saya yang pertama saya komplain, tapi ketika dia pulang ke rumah, habis menolong orang lain, dia bilang dia sangat senang. Karena dia habis menolong orang hari ini. Dari situ saya gak mau pernah komplain lagi karena saya tahu suami saya sangat senang. Karena dia bisa membantu orang lain. Seperti ketika saya melahirkan anak kedua saya, anak saya lahir tidak menangis dan dinyatakan bisa 70% cacat. Sehingga anak saya masuk ke ruang nicu, tapi seminggu kemudian anak saya dinyatakan bisa pulih. Dan dalam keadaan baik-baik saja, di sebelah kami ada seorang bayi kecil yang bernama Joel. Beratnya hanya 900 gram. Ketika itu, ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba suami saya menghilang karena dia menyantri seorang papanya Joel. Bilang ke bapak itu, pak jangan nangis karena Tuhan sudah mengabulkan doa bapak. Saya bingung, ada apa? Ternyata bayi itu dari Papua, orang Ambon yang tinggal di Papua, dia di rumah sakit itu tidak punya biaya sama sekali. Sehingga inkubatornya harus dicopot. Sehingga kalau inkubatornya dicopot, bayi itu akan meninggal. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya akan menanggung sampai selesai. Bayi itu sampai sempurna. Dari rumah sakit berbulan-bulan menjadi banyak operasi sampai sehat seperti sekarang ini. Itu suami saya. Terus saya bilang ke suami saya, boleh enggak? Jangan semua orang ditolong, pilih-pilih. Saya juga suka menolong. Tapi kadang-kadang ada orang yang juga yang kadang-kadang tidak usah ditolong. Tidak bisa. Dia memang puas sekali dan senang sekali menolong orang. Dan suami saya adalah orang yang tidak pernah mau merugikan orang lain. Dan suami saya adalah orang yang tidak pernah menolong orang lain.